Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Petition KWSP 2.0 Petition KWSP 2.0 yang pasti ramai nantikan Setelah habis pengkreditan BKM FASA ke 3 Ramai yang nantikan keputusan terkini Pengeluaran KWSP 2.0 Seperti yang anda sedia maklum Petition telah dikeluarkan Tetapi terdapat satu berita yang admin Sangat ingin anda tahu hari ini Petition KWSP 2.0 Tuntutan pengeluaran KWSP terakhir Sign petition anda Jadi sebelum anda sign petition Sebelum anda membuat keputusan Adakah anda benar-benar ingin membuat pengeluaran Walaupun kita tahu Pengeluaran KWSP ini sangat diperlukan Terdapat yang telah membuat satu kenyataan di Facebook yang sangat Menyuntuh jiwa rakyat Sehinggakan ingin membuat pengeluaran KWSP Admin akan bacakan pos itu untuk anda Beliau telah membuat satu kenyataan yang mengatakan Yang ditujukan kepada Perdana Menteri dan Tengku Zafrul Sanggupkah melihat rakyat bersara pada usia 55 tahun Hanya tinggal sehelai sepinggang Tanpa meninggalkan harta Jika tuntutan bersasar ini tidak diluluskan dengan kadar Segera Tuntutan bersasar Rakyat akan hidup lebih sengsara Bila tiba usia bersara Karena segala aset yang ada sudah dilelong dan ditarik oleh kerajaan Ditarik oleh pihak bank Maafkan saya Karena rakyat tidak mampu untuk selesaikan tunggakan Disebabkan pendapatan tidak seimbang dengan kos sara hidup meningkat Dan kenaikan OPR luar jangka Sanggupkah Perdana Menteri dan Tengku Zafrul melihat keadaan ini berlaku Kepada rakyat yang kononnya Kerajaan prihatin ingin melihat rakyat senang bila bersara Inikah yang dinamakan keluarga Malaysia Mohon viralkan status ini kepada semua media sosial dan kepada pihak atasan yang melihat status saya Mohon sampaikan kepada ketua kerajaan Rakyat dah hampir lemas di tengah lautan tanpa pertolongan dari pihak kerajaan Untuk tanpa pertolongan itu admin tak berapa setuju Sebab kita tahu BKM fase ketiga dikreditkan Fase keempat juga akan dikreditkan Pendek kata ada BKM tahun 2022 Tetapi ada betulnya juga dengan peningkatan kos sara hidup Jika anak tunggu 55 tahun baru anak dapat menikmati duit sendiri Memang kita boleh lihat kita pada waktu itu umur sudah lanjut Dan sign petition KWSP 2.0 Adakah selepas rakyat Malaysia majoriti sudah sign Apa keputusan kerajaan walaupun mereka pernah berjanji Untuk mempertimbangkan pengeluaran KWSP Apapun kita sama-sama nantikan KWSP 2.0 Selepas BKM fase ketiga kita nantikan keputusan rasmi Yang paling dinantikan oleh rakyat Malaysia oleh pencaru Admin setuju jika KWSP 2.0 dilancarkan Sebab admin tahu ramai di luar sana yang sedang ingin Buat pengeluaran duit mereka sendiri di dalam akaun KWSP Yang ingin mungkin ada niat untuk Baiki rumah Simpanan emergency Terima kasih tidak perlu tunggu sehingga 55 tahun Walaupun tetap bersabar Kita menantikan keputusan rasmi dan status terkini Masih belum diluluskan Kita tetap bersabar dan menantikan Semoga diluluskan dalam masa yang terdekat Para-para bulan Oktober dapat jawaban Apapun semua terima kasih Sudah support channel ini Admin akan terus sentiasa Kongsikan dengan anda keputusan terkini KWSP 2.0 Dan juga info package bantuan di seluruh Malaysia Di seluruh negeri Salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Tuan-tuan dan puan-puan semua Petition KWSP 2.0 Petition KWSP 2.0 Yang pasti ramai nantikan Setelah habis pengkreditan BKM Fasa ketiga Ramai yang nantikan Keputusan terkini Pengeluaran KWSP 2.0 Seperti yang anda sedia maklum Petition telah dikeluarkan Tetapi terdapat satu Berita yang admin Sangat ingin anda tahu Hari ini Petition KWSP 2.0 Tuntutan pengeluaran KWSP terakhir Sign petition anda Jadi sebelum anda sign petition Sebelum anda membuat keputusan Adakah anda benar-benar ingin membuat pengeluaran Walaupun kita tahu Pengeluaran KWSP ini sangat diperlukan Terdapat yang telah membuat Satu kenyataan di Facebook Yang sangat Menyuntuh jiwa rakyat Sehinggakan Ingin membuat pengeluaran KWSP Admin akan bacakan Post itu untuk anda Beliau telah membuat Satu kenyataan yang mengatakan Yang ditujukan kepada Perdana Menteri dan Tengku Zafrul Sanggupkah melihat Rakyat bersarah pada usia 55 tahun Hanya tinggal Sehelai sepinggang Tanpa meninggalkan Harta Jika tuntutan bersasar ini Tidak diluluskan Dengan kadar Segera Tuntutan bersasar Rakyat akan hidup Lebih sengsara Bila tiba Usia Bersara Kerana Segala aset Yang ada Sudah dilelong Dan ditarik oleh kerajaan Ditarik oleh pihak bank Maafkan saya Kerana rakyat Tidak mampu Untuk selesaikan Tunggakan Disebabkan Pendapatan tidak seimbang Dengan kos Sara hidup meningkat Dan kenaikan OPR Luar jangka Sanggupkah Perdana Menteri Dan Tengku Zafrul Melihat keadaan ini Berlaku Kepada rakyat Yang kononnya Kerajaan prihatin Ingin melihat Rakyat senang Bila bersara Inikah yang dinamakan Keluarga Malaysia Mohon viralkan Status ini Kepada semua Media sosial Dan kepada pihak atasan Yang melihat status saya Mohon sampaikan kepada Ketua Kerajaan Rakyat dah hampir lemas Di tengah lautan Tanpa pertolongan Dari pihak kerajaan Untuk tanpa pertolongan itu Edwin tak berapa setujuh Sebab kita tahu BKM Fasa Ketiga Dikreditkan Fasa keempat Juga akan dikreditkan Pendek kata Ada BKM Tahun 2022 Tapi Ada betulnya juga Dengan peningkatan Kosara hidup Jika anak tunggu 55 tahun Baru anak dapat Nikmati duit sendiri Memang Kita boleh lihat Kita pada waktu itu Umur sudah lanjut Dan Sign petition KWSP 2.0 Adakah Selepas Rakyat Malaysia Majority Sudah sign Apa Keputusan kerajaan Walaupun mereka Pernah berjanji Untuk mempertimbangkan Pengeluaran KWSP Apapun kita Sama-sama nantikan KWSP 2.0 Selepas BKM Fasa ketiga Kita nantikan Keputusan rasmi Yang paling dinantikan Oleh rakyat Malaysia Oleh pencarung Admin setuju Jika KWSP 2.0 Dilancarkan Sebab Admin tahu Ramai di luar sana Yang sedang Ingin Buat pengeluaran Duit mereka sendiri Di dalam Ekaun KWSP Yang ingin Mungkin ada Niat Untuk Baiki rumah Simpanan Emergency Tidak perlu tunggu Sehingga 55 tahun Walaupun Tetap bersabar Kita menantikan Keputusan rasmi Dan status terkini Masih belum diluluskan Kita tetap bersabar Dan menantikan Semoga diluluskan Dalam masa yang terdekat Para-para bulan Oktober Dapat jawaban Apapun Semua Terima kasih Sudah sampai channel ini Admin akan terus Sentiasa Kongsikan dengan Anda Keputusan terkini KWSP 2.0 Dan juga info Paket bantuan Di seluruh Malaysia Di seluruh negeri Terima kasih Sampai jumpa di video